Bukan hanya grup K-pop Blackpink saja yang hingar-bingarnya menghebohkan dunia. Di Liga Italia juga pernah ada klub yang berjersi Blackpink juga sempat menghebohkan dunia pada era 2000-an. Mereka adalah Palermo. Klub Serie A asal kota para mafia Sicilia ini pernah memiliki segerombolan pemain top pada masanya. Termasuk para pemainnya yang sempat memberi sumbang sih nyata bagi kemenangan Italia di Piala Dunia 2006. Mau tahu siapa saja punggawam mereka dan kemana mereka sekarang? Dari keeper ada Salvatore Sirigu, sosok keeper muda dari Palermo. Masuk Akademi Palermo sejak 2002 silam, Sirigu akhirnya menyelinap sebagai keeper inti Palermo sejak musim 2009-2010. Di kontrak secara profesional hingga 2014, Sirigu tampil mengesankan. Sampai akhirnya klub kaya baru PSG kepincut untuk menebusnya pada 2011. Menjadi pilihan utama PSG selama beberapa musim, ia juga sempat menggondol banyak gelar domestik. Namun pada 2016 tiba-tiba masalah datang, pelatih Lorong Blanc membeli keeper baru dari Jerman, Kevin Trepp. Menit bermainnya digilir dengan Trepp, sampai akhirnya Sirigu muak dan memilih pergi dari Paris. Sempat dipinjamkan ke Sevilla dan Osasuna, akhirnya ia pulang kampung ke Italia. Berpindah-pindah klub dari Torino, Genoa, Napoli, hingga sekarang ia berada di Fiorentina. Bersama La Viola, di usia yang sudah menginjak 36 tahun, ia masih menjadi pilihan utama pelatih Vincenzo Italiano. Di posisi back tengah ada dua punggewa timnas Italia, Yanni Christian Zaccardo dan Andrea Barzagli. Keduanya punya karir yang cemerlang di Palermo. Tadi punggiri banyak klub yang kesengsem usai Piala Dunia 2006. Benar saja pada musim 2008-2009, Palermo rela melepas Zaccardo dan Barzagli ke klub yang sama, Wolfsburg. Mereka untung karena di Bunda Seliga langsung merasakan gelar juara bersama Wolfsburg. Namun kedua palang pintu Italia itu setelahnya berpencar. Zaccardo memilih pulang kampung terlebih dahulu pada 2010 ke Parma, sedangkan Barzagli baru pulang kampung 2011 ke Juventus. Karir Zaccardo tak sementering Barzagli. Ia sempat setengah hati membela AC Milan dan akhirnya berlabuh ke tim papan bawah, macam Karpi maupun Vicenza. Ia bahkan nyasar sampai klub Liga Malta, Hamrun Spartans, dan klub Liga San Marino, De Fiori. Sebelum akhirnya, ia memilih pensiun pada 2019. Sementara Barzagli di Juventus menjadi andalan selama beberapa musim, penampilannya justru menanjak ketika di Juve. Delapan musim ia di Juve dengan se-A bergelar. Akan tetapi ia memilih pensiun pada tahun yang sama dengan Zaccardo, yaitu 2019. Setelah itu, ia juga sempat ditunjuk sebagai asisten pelatih ketika Juve dilatih Maurizio Sarri. Di back sayap ada Fabio Grosso dan Mattia Cassani, dua back sayap agresif pada zamannya. Grosso di sebelah kiri, Cassani di sebelah kanan. Di Palermo, talenta Grosso sebagai back kiri semakin menjanjikan. Penampilannya yang meyakinkan sampai membuatnya masuk tim Nas Italia ke Piala Dunia 2006. Golnya di semifinal kalah melawan Jerman dan eksekusi penaltinya di final adalah hal yang selalu dikenang publik Italia hingga sekarang. Setelah Piala Dunia, karirnya di Palermo terhenti. Ia ditebus Inter Milan namun hanya awet semusim. Ia melancong ke Prancis bersama Lyon pada 2007. Sebelum akhirnya pada 2009, ia pulang kampung dan bergabung dengan Juventus. Contra Grosso berakhir pada musim panas 2012 dan setelah itu ia memilih pensiun. Ia kemudian mencoba peruntungan menjadi pelatih dimulai dari Akademi Muda Juve hingga sekarang ia masih menjadi pelatih klub seri YB Frosinone. Sedangkan Matiakassani yang notabene adalah Akademi Juventus menjadi bagian dari Palermo sejak 2006. Karirnya justru menanjak setelah dirinya pindah dari Juventus. Ia mencapai cap seratusan kali sebagai back kanan Palermo hingga tahun 2011, sebelum akhirnya pindah ke Fiorentina, Genoa, dan Parma. Ia kini sudah pensiun sejak 2017. Di tengah, Palermo sempat mempunyai dua pemain andalan yang kokoh menjaga kedalaman, Yanni Eugenio Corrini dan Simone Barone. Corrini bersama Palermo menjadi legenda selama 4 tahun dengan ban kapten di lengannya. Namun di 2007, ia tak memperbarui kontraknya dan bergabung bersama Torino. Di Torino, ia sempat menderita cedera tendon Achilles. Akhirnya, ia memilih pensiun dan mencoba peruntungan menjadi pelatih. Selama menjadi pelatih, ia sudah melanglang buana di beberapa klub termasuk dua periodenya di Palermo. Musim 2022-2023 ini, ia sedang melatih Palermo di Serie B. Sedangkan rekannya, Simone Barone lebih beruntung karena karirnya di Palermo sempat membawanya menjadi bagian squad timnas Italia, kala meraih juara Piala Dunia 2006. Pusai Piala Dunia, ia kemudian melepaskan baju Blackpink Palermo dan memilih melanglang buana di Serie A lainnya, macam Torino, Cagliari, sampai akhirnya pensiun di Livorno pada 2013. Setelah pensiun, Barone mencoba menjadi pelatih seperti Corrini. Ia lebih fokus di tim muda sampai akhirnya ditunjuk sebagai direktur teknik klub Salernitana. Namun, ia kini sudah didepak per Februari 2023. Di posisi playmaker, Palermo banyak menghasilkan bakat besar yang dijual dengan harga mahal. Contohnya, Javier Pastore, Dibala maupun Ilicic. Awalnya, Pastore bergabung sejak 2009 dari klub Argentina, Hurakan. Pastore memberi dimensi baru serangan Palermo yang sebelumnya jarang diisi playmaker flamboyan. Penampilannya yang ikonik bersama Palermo tercium sampai Paris. PSG rela menebusnya mahal pada 2011. Karirnya makin aneh di PSG, ia tak terlalu bersinar di sana dan akhirnya tak betah. Ia kembali ke Italia bersama Roma pada 2018, sejak saat itulah karirnya menurun. Ia sempat tanpa klub setelah dilepas Roma, sampai akhirnya ada klub Spanyol LC yang mau mengontraknya pada 2021. Kini ia masih bermain di Qatar bersama Qatar AC. Sebelum Pastore henggang ke Paris, Palermo juga sudah mendatangkan Joseph Ilicic pada 2010. Playmaker flamboyan berkaki kidal yang semakin menambah variasi serangan Palermo. Bertahan hingga 2013, Ilicic memilih pelabuhan barunya ke Fiorentina, kemudian Atalanta. Sempat menghilang karena mengalami depresi hingga kelebihan berat badan, ia kini kembali lagi ke klub asalnya, NK Maribor. Sebelum Ilicic pergi, Palermo juga sempat mendaratkan pemuda Argentina bernama Paulo Dybala. Dari Palermo, talentanya dipupuk sampai akhirnya ia ditebus Juventus dan hidup di sana sebagai bintang hingga tujuh tahun lamanya. Sebelum akhirnya, ia kini menjadi bagian dari skuad Mourinho di AS Roma. Di lini depan ada Luca Toni, legenda Palermo yang sempat mengantarkan Palermo di masa kejayaan mencapai Piala UEFA. Namun, pahlawan yang mengantarkan Palermo promosi ke Serie A pada 2004 itu sempat dicap sebagai pengkhianat oleh fans Palermo karena transfernya ke Fiorentina. Sebagai salah satu andalan tim nasi Italia meraih Piala Dunia 2006, talenta Toni pun akhirnya sampai ke Jerman bersama raksasa Bayern München. Di München, selain banyak gol yang dihasilkan, ia juga sempat mengalami cedera tendon Achilles. Mulai saat itu performanya menurun drastis, sampai akhirnya ia memilih pulang kampung pada 2010. Toni juga sempat meraup cuan ke Dubai membela Al Nasser. Ia akhirnya pensiun di Verona pada 2016 silam setelah membela klub itu selama tiga tahun. Sejak Toni pergi dari Palermo, datanglah Edinson Cavani dari klub Uruguay dan Nubio pada 2007. Striker yang selebrasinya mirip Rambo ini kemudian menjelma sumber gol bagi Palermo. Selama berseragam Blackpink, Cavani telah mengemas 117 penampilan dan mengemas 37 gol. Napoli adalah klub beruntung yang membeli Cavani dari Palermo pada 2010. Sebelum akhirnya, Napoli juga cuan besar ketika melegonya ke PSG. Cavani juga sempat menjadi striker alternatif MU di bawah Ole. Sebelum akhirnya, ia didepak dan nyasar ke La Liga bersama Valencia hingga sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.